Bunda baru punya miselin touch, wajib banget lakukan hal ini sebelum menggunakan alatnya. Untuk pertama kali, bunda perlu melakukan pembersihan pada tangki airnya dulu. Siapkan 15 gram citrit asid yang dilarutkan ke dalam 150 ml air matang. Bunda juga bisa menggunakan cuka dapur sebagai pengganti citrit asidnya ya. Masukkan larutan ke dalam tangki air, lalu pilih fitur steaming. Atur waktu selama 5 menit. Pastikan blending jarnya tetap terpasang ya bunda. Diamkan larutan yang tersisa di dalam tangki air ke blending jar selama 1 hingga 2 jam. Kosongkan tangki air, kemudian bilas tangki dengan memasukkan 280 ml air matang ke dalam tangki air. Ini fitur steaming atur waktu selama 30 menit ya. Steaming dilakukan untuk memastikan tidak ada sisa asam pada alat. Alat siap digunaskan.